Terima kasih Dalam pelukan dan kapan yang terakhir Mengalir darah membasahi bumi Berdiam tak kembali untuk selamanya Segar indah namamu di hatiku Perjuangan Pada ini melibatkan Persinar menerangi kegelapan Rela berkerba Meledah bangunan perlui Dasar batimu sejenis air dikali Persembahinlah engkau Aman di pusara Sinar cahayaku di kelamanku Perjuangan biar menitis Oh karena terakhir Menjadilah pencinta yang terhukum Sayang dan perlu Bermain di jiwaku Hilangmu kini Tidak ada pengganti Hanya namamu Tersematikan buku Menjadi satu kenangan Amal Benadih Menjadi satu kenangan Amal Nih Menjadi satu kenangan Amal Yang Amal Hit Oh Wohu 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 Terima kasih Kita berkomputer ke selesai Selalu ini. Selalu ini. Jasa bakti sejernih air dikali. Pertulian wujud disebut. Saru dan piru bermain di jiwaku. Hilangnya tiada berganti. Kita tengok orang muda yang telah pergi meninggalkan pejuangan ini. Mereka yang sudahpun tiada bersama dengan kita. Pemuda-pemuda yang mati dalam bidang jihad dan sebagainya. Itulah yang berdiri contoh untuk kita ikuti. Laku ini sebenarnya berperjuangan. Cuma sebab lagu dilaporkan orang tak menyanyi dan lagu ini pulang. Bila dibuat beli uklif, biar dia campur dengan orang perempuan. Beledakkan orang tak melaporkan. Kita semula. Lagu-lagu yang baik ini. Bila dicampurkan dengan tidak baik, dia jadi kurang baik. Laku itu saya minta perempuan 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 sekian. Hargailah nilai muda ini. Gunakan yang terbaik masa ini untuk cari sebaik mungkin. Sekurang-kurangnya anda belajar pemain hitam macam Syam. Kalau nak belajar hitam-hitam tak susah. Kajarlah pemain hitam macam Syam. Saya sama dengan Abang Syam tadi. Tanya saja macam mana proses pemain hitam. Kenapa dia menjadi pemain hitam nombor satu Malaysia? Ada persoalan yang orang tak pernah tanya. Sebab semalam kalau dia ajar, kita bermain hitam. Dia ajar good, dia ajar note, dia ajar macam-macam. Yang perlu kalau seorang bermain hitam. Dan bila dia cerita zaman mudanya. Ketika dia belajar bermain hitam, dia tak sempat bercinta. Tak sempat nak papi dia pun. Tak sempat nak bawa awet-awet berjalan. Sebab asyik tunggu pada kita. Jadi teman hidupnya kita. Sampai dia bertemu dengan teman itu seorang perempuan. Jadi sebab itulah. Kita sangat suruh orang muda nak belajar gitar, belajar sebuah-sebuah. Biar sampai pada dia ada gitar sebuah. Jangan bila belajar punya gitar. Gitar main dia, bukan dia beri gitar. Kita tak nak. Nak suruh orang muda kalau dia nak main motor, main motor sebuah-sebuah. Sampai masuk kad perik. Tak maulah kad perik pun tak masuk. Asyik tu di dalam raya ya. Sampai jatuh benda tidih dengan lori tu tak mahu. Biar kita boleh cerita-cerita sampai kepada maksud yang tertentu. Sebab tu saya sebut tadi. Tak salah buat bentuk laju. Yang salah buat bentuk laju ke orang. Salah. Tak salah buat bentuk laju. Sebab kalau tak ada orang yang buat bentuk laju. Ada bizahat lambat sampai. Sebab ada budak-budak bizahat buat bentuk laju lah sampai cepat. Kalau tak ada orang berani buat bentuk laju. Ambulan tak boleh sampai sharp on time. Ada orang yang balik buat bentuk laju lah penyebabkan bentuk laju sampai cepat. Jadi, hati penting. Pada itu, gunakan bentuk laju di tempat tu. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya tu yang salah. Menyanyi pun tak salah. Orang kata ustaz dia salah. Eh tak. Ni ustaz nyanyi ni. Aku ustaz ni. Bukan menyanyi ni. Tapi boleh menyanyi. Sebab kita nak berikan kepada orang menyanyi tu tak salah. Yang salah menyanyi dalam kelap malam yang ada orang. Itu salah. Ini dia berjaya. Menyanyi dalam goa. Jadi, tak salah. Nama pun dalam goa. Kan dia orang. Tak salah apa. Jadi, ini benda-benda yang kita lihat. Tak ada benda salah. Jadi, sebab terlasihat saya. Kepada para pengguna, jangan rasa takut untuk bersama dengan agama. Karena agama memberikan. Banyak jalan keluar bagi kita. Ini muktif. Di antara Syam dulu yang memakai anti-anti dan memakai rantai serta bersebuah pendek. Saya pun tak tahu kenapa orang yang kita tak berkual dengan pendek. Aku nak pelaki-pelaki dengan tutup. Tak salah. Maksudnya, masa itu, kenapa harus pakai serta bersebuah pendek. Tapi sekarang, Syam telah balik pada agama. Tak meninggalkan soalan. Menjaga agama. Menjaga isteri dengan baik. Tentang hidup sebagai seorang artis. Yang masih lagi orang tak boleh beat. Pemain gitar nombor satu Malaysia. Dan kena ingat di wakil fender di Malaysia. Orang pelari pertama jadi wakil gitar fender. Yang kita fender dia tak pernah tanya, Syam sudah bertabat. Itu Syam sudah bertabat. Dia tak tanya. Yang penting, Syam terus menjual pasaran fender. Tapi pasaran yang lebih luas kan. Anak-anak muda yang beriman juga boleh memiliki kita. Lepas ni tak pelik kalau tengok orang pakai jubah tanggung kita. Tak pelik. Kalau dulu pelik lah. Kalau dulu tengok orang pakai jubah tanggung kita. Mesti orang kata sesat. Ini sesat banget je. Mari pada mana. Tapi itulah yang kita sebut tadi. Jangan rasa sia-sia jadi orang muda. Dan jangan kejap buat kepermudahan kita. Teruskan. Nak mengorak-orak ada masalah. Kita dibiar dia niat nak kahwin. Walaupun kita mengorak orang perempuan. Tapi ada dia nak kahwin tak puas. Tak salah. Tapi dengan syarat. Biar-biar nak kahwin. Bukan sekadar nak jadikan teman wanita. Tak betul. Jadi benar-benar itulah. Yang kita lihat. Menjadi kekuatan untuk kita. Baik. Sebelum kita lah. Ada suara ini. Ada suara ini. Terima kasih.